Seorang pria mantan kuli bangunan asal Kabupaten Blitar sukses menggeluti usaha layanan jasa perkawinan kambing. Dengan memiliki tiga ekor kambing pejantan, usahanya ini mampu menghasilkan pendapatan hingga belasan juta per bulan. Inilah Munjarno, mantan kuli bangunan warga desa Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang memiliki usaha unik jasa layanan perkawinan kambing. Usaha yang menurutnya sangat menguntungkan ini ia tekuni sejak 4 tahun silam. Dengan memiliki tiga ekor kambing pejantan bertubuh kekar, Munjarno setiap hari mampu melayani jasa pembuahan tiga hingga empat ekor kambing betina dengan tarif sekali perkawinan Rp200.000. Maka tak heran jika sebulan dari bisnisnya tersebut Munjarno bisa meraup hasil bersih hampir Rp20.000.000. Menurut Munjarno, usaha jual jasa layanan perkawinan kambing sangat menghasilkan karena bisa menjadi ladang pendapatan keluarga. Pasalnya, pengguna jasa layanan sepanjang masa tetap banyak terutama kalangan peternak kambing pedesaan. Empat tahun lah. Empat tahun. Sebelumnya Bapak kerja apa? Ya, dulu kerja kulit bangunan soro. Terus? Bajanya tidak pentu, akhirnya saya beralih ke jasa kawin kambing. Persiapkan jasa kawin kambing sendiri ada berapa ekor, Pak? Ada tiga ekor. Ada tiga ekor. Pak, rata-rata pengguna jasa itu dari mana saja, Pak? Ya, ada dari berdiri, ada, ya punya pitar, mengagung. Tiap hari mengawinkan berapa ekor, Pak? Ya, ada-ada tiga ekor, empat ekor itu. Tarifnya berapa, Pak? Satu kali kawin ya 200 ribu, Pak ya. Pak, kalau gitu satu bulan, Bapak bisa puluhan juta ya, Pak ya? Ya, Alhamdulillah lah. Sering, Pak, ngawinkan ke sini? Sering, Pak. Sudah langganan, Pak, di sini, Pak, saya. Kenapa memilih ke sini, Pak? Ya, peranakannya lumayan bagus sih. Bagus. Harga jualnya juga cukup bagus di pasaran. Berapa, Pak, sekali kawin tadi? Kena berapa, Pak? 200 ribu, Pak. Munjarno mengungkapkan awal memulai usaha unik ini dengan meminjam uang dari bank untuk membeli kambing pejantan. Ia menjalankan usahanya dibantu oleh istrinya. Sedangkan hasil yang didapat dari jual jasa perkawinan kambing, ia gunakan untuk biaya operasional, seperti membeli pakat rumput, nutrisi, dan sisanya, digunakan untuk keperluan keluarga, dan pengembangan usaha budidaya pelimbing di lahan dekat rumahnya. Munjarno akan terus mengembangkan usaha jasa layanan perkawinan kambing tersebut dengan menambah jumlah kambing pejantan, serta akan memperluas jasa layanan melalui offline dan online. Dari Blitar Arief Rusmento melaporkan